Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan nama saya Rahmat Fajar Ali Febrianto Dari kelas 2 MRK 6 Nomor absen 20 NIM 1941-320045 Disini saya akan menjelaskan Secara singkat Dan mungkin jelas Tentang SKU BIM Di All Plan 2021 Dan Ini adalah Contoh soalnya Nah disitu Sudah jelas Tentang soalnya Dan sekarang Kita masuk ke All Plan 2021 Oke Sekarang kita sudah ada Di menu All Plan Pertama-tama Ini ke Area gambar kita Mending kita ubah Di Windows Kita pilih yang Tiga tampilan Jadi 2 Plus 1 animation windows Jadi disini ada perspektifnya Setelah itu Kita pastikan disini Engineering Untuk gambarnya Kita langsung ke Modeling Pilih box Jadi kita Gambar sesuai ukuran Sudah disentuhkan Disini ada 6000 Untuk X nya Tab Untuk Y nya 350 Untuk Z nya Yaitu 600 Kita Enter Kita escape Saja Setelah itu Kita ubah tampilannya Seperti ini Nah untuk itu Selanjutnya Kita Rotate Saja Di Freely in 3D Kita pilih Object nya Kita Klik Pojok-pojok ini Setelah itu Kita diminta Stock point nya Kita 20 Jadi seperti ini Oke Setelah itu Kita ubah aja Tampilannya Kita Ke Street Create view Jadi pilih dari Yang bawah ini Kita taruh Di Bawahnya Seperti ini Kita escape Setelah itu Kita ubah Angel nya Ke Define Kita ubah ini Sudah Angel nya 20 Mengikuti Sudut Yang dibentuk Tadi Setelah itu Setelah itu Kita Bikin potongan Di Create section Jadi Create section Ini Kita pilih Disini Untuk Potongan Satu Oke Kita escape Untuk detail nya Kita bisa taruh Di Kanan nya Setelah itu Kita buat lagi Disini Kita escape Oke Kita taruh Di Silahkan Kanan nya Lagi Kita buat lagi Yang ketiga Di sebelah sini Oke Kita escape Nah Seperti ini Sudah ada Tiga potongan Oke Kita escape Sampai kita Nihilang Setelah itu Kita akan membuat Tulangan Sengkang Sama Direnforcing Kita Tinggal Pilih Bar shape Setelah itu Kita ubah Ininya Ke Strip Untuk Tulangan Sentang Diameternya 13 Di daerah Tumpuan Itu Spacing nya 100 Sedangkan Di lapangan 200 Kita tinggal Ubah Ini 13 Setelah itu Work Angel nya Pake 135 Kita pasang Disini Kita escape Oke Untuk labelan Bisa Nanti kita klik aja Nah Untuk Gambarnya Kita klik Di pojok Sini Kita tarik Di tumpuan Itu 150 Sorry 1500 Oke Dengan Spacing 100 Seperti ini Kita escape Disini Sudah ada Batas Plus biru ini Kita klik saja Kita tarik Sepanjang 3000 Kita Enter Kita ubah Spacing nya Jadi 200 Seperti ini Kita escape Sama caranya Kita klik Disini Kita Ketik 1500 Enter Untuk Spacing nya 100 Dapas Tumpuan Selesai Kita escape Saja Setelah itu Untuk Dimensi nya Kita pilih Dimension Text Sama Number Of Spacing Sepertinya Oke Kita Escape Saja Oke Setelah itu Kita akan Menggambar Atau Membuat Tulangan Atas Disini Kita Ubah Ke Star Bar Sorry Strike Bar With Hoops Jadi Untuk tulangan Atas Daerah Tumpuan Daerah Sini Itu Berjumlah 5 Dan Diameter 19 Sedangkan Lapangan Di Daerah Tengah Ini Itu Berjumlah 3 Diameter 19 Sedangkan Tulangan Bawahnya Ini Berjumlah 3 Sedangkan Di Lapangan Berjumlah 5 Oke Kita Perlahan Aja Kita Bikin 3 3 Dulu Kita Disini Dimensi nya Sorry Diameter 19 Sedangkan Oh Ini Ubah Strike Bar Widthook Yang Dulu Kita Ubah Diameter 19 Sedangkan Start 90 90 Untuk Yang Daerah Atas Kita Klik Setelah Itu Kita Klik Kita Escape Escape Saja Pada Belan Kita Klik Saja Taruh Situ Oke Setelah Itu Kita Ubah Number Of Peaks Jadi 3 Di Segmen Kita Taruh Di Atas Sini Oke Sudah Ada 3 Kita Escape Saja Oke Kita Escape Saja Kita Atur Dimensi Nanti Setelah Itu Kita Buat Yang Bawah Kita Ubah Ininya 135 N N 135 Oke Sorry Kita Ke Sini Seperti Ini Kita Escape Saja Oke Sorry Kita Ulangi Perintahnya Agak Muncul Sama Bar Sip Setelah Itu Ininya Kita Ubah 135 N N 135 Kita Tepat Sini Oke Kita Escape Oke Oke Setelah Itu Kita Ubah Ini Number Office Jadi 3 Di Segman Taruh Di Sebelah Sini Oke Kita Escape Setelah Setelah Kita Untuk Kurangnya Kita Itu Bisa Menggambar Menggunakan Lapisan Atau Cell Jadi Kita Ke Menu 3D Kita Ctrl D Sebelah Sini Oke Ctrl D Nah Seperti Ini Jadi Kita Akan Membuat Cell Di Modeling Kita Pilih Ini Cell Nah Kita Klik Bagian Depan Sampai Merah Kayak Gini Kita Klik Kanan Nah Untuk Offset Itu Terserah Kita Kan Hanya Butuh Tipis Atau Lapisan Tipis Saja Jadi Kita Offset Satu Saja Kita Escape Nah Disini Sudah 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 Ada Tapi Tidak Disini Tempatnya Tapi Kita Kita Akan Pindah Di Antara Tumpuan Dan Lapangan Kita Move Saja Disini Kita Move Kita Klik Bagian Biru Ini Tinggal Kita Atur Biru Birunya Sampai Bener Bener Lurus Sama Bidang Kita Ini Masih Belum Jadi Kita Lihat Ini Kita Memang Mempaskan Nah Seperti Ini Kita Ketik 1500 Akan Berpindah Nah Di antara Lapangan Dan Tumpuan Untuk Sebelah Sisi Satunya Kita Copy Saja Kita Klik Object Biru Ini Kita Klik Project Sari Sampai Bener Bener Menikuti Track Line Sini Kita Ulangi Kita Copy Oke Seperti ini Kita Ketik 3000 Seperti ini Escape Setelah itu Kita Kembali Lagi Kesini Kita Akan Menggambar Tulangan Atas Di bagian Tumpuan Jadi Kita Ke Reinforcement Lagi Bar Shape Kita Ke Ini Start Kita Ubah 135 Nah Seperti ini Kontrol Itu Dulu Jadi Nah Kelihatan kan Jadi Fungsi Style Itu Hanya Pembatas Saja Jadi Tidak Sepanjang 6000 Tapi Sepanjang 1500 Saja Kita Escape Oke Setelah itu Pelabelannya Terserah Kita Klik Saja Biar Perintahnya Muncul Nah Seperti ini Kita Ubah 2 Soalnya Tadi Sudah 3 Jadi Kita Tinggal Nambahin Kurangnya Saja Untuk Spacielnya Kita 125 Kita Segmen Di Potongan 1 Seperti ini Nah Ini Muncul Yang Merah Merah Ini Kita Escape Saja Oke Setelah itu Cara Yang Sama Kita Buat Yang Satunya Ditumpuan Satunya Jadi N Kita Ubah 135 Oke Disini Kita Escape Nah Kita Taruh Aja Jadi 2 Spacingnya Ubah 125 Kita Segmen Di Potongan 3 Di Atas Selesai Kita Skip Saja Setelah itu Kita Akan Membuat Kurangnya Di Tulangan Bawah Di Lapangan Jadi Sebelumnya Kita Pindah Saja Kita Escape Sampai Punta Nilang Kita Pindah Kesini Lagi Nah Kita Move Saja Ini Mundur 300 Oke Dan Yang Sisi Satunya Juga Mundur Ke Kanan 300 Kita Pilih Yang Ini Oke Oh Sorry Kita Kesana Kita Skip Saja Dulu Kita Move Oke Klik Klik Kita Move Klik Bagian Cell Sorry Kita Skip Move Oke Klik Bagian Cell Kita Klik Projok Ini Ya Seperti Ini 300 Enter Escape Yaitu Kita Kembali Lagi Ke Bar Ship Dan Kita Pilih Hook Angel 135 Dan Hook Angel N 135 Kita Taruh Di Bagian Bawah Sini Sorry Kita Ulangi Buat Cell Karena Oke Kita Hapus Saja Kita Ulangi Seperti Ini Oke Di Modeling Kita Buat Cell Nah Disini Sampai Merah Kita Klik Kanan Oke Kita Escape Setelah Itu Kita Move Nah Tadi Kan 1500 Itu Kan Mundur 300 Jadi Klik Aja 1200 1200 Oke Disini Jadi Untuk Yang Ini Dicopy Saja Dicopy Jadi Kan Tadi 1500 Eh 3000 Itu Mundur Jadi 1200 Jadi Kita Copy Aja 3600 Ya Mentor Oke Diselah Sini Jadinya Escape Selesai Kita Escape Kita Kembali Lagi Kesini Kita Membuat Tulangan Lagi Enforcement Kita Klik Bar Selesai Nah Disini Sudah Kita Atur 135 N N Juga 135 Oke Nah Seperti Ini Kita Klik Saja Escape Untuk Untuk Penamaannya Kita Taruh Saja Setelah Itu Kita Ubah 2 Dan Spacing Nya Juga 125 Kita Segmen Di Potongan 2 Di Bawah Sudah Selesai Kita Escape Oke Setelah Itu Kita Akan Membuat Tulangan Samping Dengan Diameter 16 Dan Dimilahnya 2 Oke Kita Hapus Dulu Aja Yang Ini Oke Kita Delete Terus Kita Delete Saja Bawah Terus Tentu Itu Kita Ke Bar Shape Kita Pilih Yang Free Form Oke Kita Diameternya 16 Terus Kita Ininya 90 Benar Hold on Ini 90 Kita Taruh Disini Nah Tengah Tengah Kita Klik Saja Kita Tarik Kesannya Setengah Tengah Tengah Kita Klik Kita Enter Oh Sorry Kita KTL Sari Kita Skip Saja Skip Oke 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 Kita Taruh Saja Setelah Itu Kita Pilih Number Office Nya 2 Dengan Jarak 225 Secara Tengah Sari Untuk Cer Terus Tengah 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 kita skip saja kita bisa skip kita ke modeling Hai tangguh hai 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 oke kita skip saja Hai ketulangan sudah selesai ya seperti ini jadi untuk penamaannya kita tinggal klik saja atau kita ke reforcemen Ayo kita ke label Nah jadi disini kita tinggal klik yang akan dimunculkan seperti number of views atau diameter kita klik saja nah disini seperti ini Hai untuk ukurannya kita option ini kita bisa atur 1,5 seperti ini kita escape aja dulu jadi kita klik atau langsung klik saja kita pilih yang akan dimunculkan number of peace di sini kita atur klik juga untuk optionnya dua 1,5 oke seperti ini untuk lebih mudah kita tinggal klik ini terus kita nah yang seperti ballpen ini match parameter parameter ini kita klik kita pilih yang ini otomatis akan mengikuti seperti itu seperti itu jadi untuk yang lainnya juga sama tinggal klik saja ini oke yang lain juga kan Oke ini oke hari ini sejahtera oke ini tinggal copy copy seperti itu ini juga eh karena ini tulang kita tulangan di kita yang tampilkan number of peace ini juga ini tuh dihilangkan saja seperti itu Hai Nah untuk yang lainnya juga sama jadi kita bisa langsung saja ini tekan shift Hai terus kita klik Hai klik kanan Hai Sorry kita ulangi shift klikan shift klik terus kita klik kanan atau kita langsung ke label sebelah disini kita klik saja nah seperti ini kita taruh atas seperti ini kita klik nah disini kita bisa atur mana yang akan dimunculkan Oke seperti itu kita klik saja ya kita bisa ulangi ini kita klik saja nah seperti ini Hai Suri seperti ini Ayo kita ke label Hai klik Hai nah ini pilih yang akan dimunculkan nah hanya seperti ini kita taruh aja Hai setelah itu kita bisa klik tulangan sengkangnya Hai jadi untuk tulangan setelahnya spesi dan diameter saja seperti ini Ayo kita bisa cepat sih Oke untuk dimensinya itu kita bisa ke element terus kita pakai ini dengan yang lain-lain jangan lupa jika kita mau horizontal atau vertikal nya kita perhatikan disini jadi kita horizontal kita pilih ini sampai kita klik ini sampai sini Hai Oke hai 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 sorry untuk hai 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 asok asosiatifnya nih kita ancek jadi kita langsung disini Hai Oke oh sorry kita ulangi untuk Angel nya kita bisa ubah nol Hai di kita dimensi lainnya kita Oke kita klik saja sini kesini ya seperti itu jadi kita bisa pindah Hai tapi saya ketika kita bisa pindah hai 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 ke sini ya terus untuk ukuran juga kita bisa ubah disini kita klik saja 1,5 Hai Oke ntar nah seperti itu juga untuk yang dimensi lain yang vertikal kita juga bisa pakai seperti ini hai 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 untuk satuan juga bisa diubah jadi untuk ini kita klik saja untuk satuannya paling bawah kita ubah ke milimeter saja nah sama kayak tadi kita tinggal ubah saja tinggal pencet ini saja klik nah itu akan otomatis berubah oke kita skip jadi untuk eh sebelah sini juga sama caranya untuk dimensi lain kita menggunakan ini terus untuk yang Hai keterangan-keterangan label ini kita menggunakan di eh rifu sope reinforcement kita klik label setelah itu kita klik mana yang akan kita tampilkan seperti ini kita akan tampilkan oke di oke di sini handik uncek yang tidak akan mau ditampilkan nah seperti ini tulangan tadi oke jadi seperti itu mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kurang lebih penyakit unu maaf wabillahi taufiq waladewa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih